Hai kids, masih dengan saya Tijar Yulna pada mata pelajaran IPS Materi kita hari ini adalah tentang peran ITEP dalam kegiatan ekonomi Dengan tujuan pembelajaran mampu menjelaskan apa itu peran ITEP dalam kegiatan ekonomi Baik langsung saja kita bahas materi kita hari ini ITEP atau ilmu pengetahuan dan teknologi itu muncul karena adanya aktivitas-aktivitas manusia Dan muncul akibat dari semakin komplitnya kebutuhan-kebutuhan manusia Nah, tahukah kamu bahwa ITEP itu membawa dampak bagi kehidupan manusia Dampak itu bisa dari sisi positif dan bisa dari sisi negatif Kita akan bahas dari sisi positif Dampak positif dari ITEP yang pertama adalah dapat memenuhi kebutuhan hidup Artinya dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang sedang kita hadapi Contohnya misalnya pinjaman online Sekarang sedang marak ya pinjaman online Hanya dengan syarat-syarat KTP Lalu di foto, lalu di scan, lalu di kirim Dan 5 menit setelah itu kita akan mendapat pinjaman Nah, yang kedua adalah dapat membuat segala sesuatunya itu menjadi lebih cepat dan lebih mudah Contohnya ketika kamu ingin makan, kamu pesan GoFood melalui aplikasi online Nah, itu kan kamu tidak perlu lagi ke tempat makanannya Kamu cukup dari rumah pesan via handphone Nah, dampak positif yang ketiga adalah dapat memudahkan kita untuk memperoleh informasi Contohnya informasi tentang pandemi saat ini Kita bisa tahu sudah berapa orang yang terpapar Sudah berapa orang yang sembuh Dan apa saja langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah Dampak positif yang keempat adalah dapat menambah wawasan pengetahuan kita Contohnya pandemi COVID-19 Kita bisa mengetahui bagaimana langkah-langkah atau cara-cara mengatasi Supaya kita bisa terhindar dari COVID-19 Nah, sekarang kita akan bahas tentang dampak negatif Dampak negatif yang pertama adalah Iptek itu dapat mempengaruhi pola pikir kita Artinya ketika ada informasi yang kita dapatkan Apabila kita tidak menganalisanya dengan baik Maka itu kita akan terganggu secara psikologis Nah, untuk itu buat anak-anak saya Informasi apapun yang kamu dapatkan Baik itu dari grup WhatsApp Dari manapun, dari media sosial apapun Jangan terlalu cepat untuk di-share kemana-mana Dibaca baik-baik Lalu dianalisis apakah ini akurat, benar, atau sudah tepat Supaya kita tidak berpengaruh secara psikologis Dampak negatif yang kedua adalah Dapat menyebabkan polusi Nah, Iptek itu tidak hanya handphone ya Iptek juga bisa untuk kendaraan bermotor Seperti Honda, seperti Yamaha, dan juga mobil Nah, ketika saat ini sedang ramainya modifikasi motor Maka kita tahu bahwa banyak sekali motor-motor Yang dimodifikasi dengan suara-suara yang aneh-aneh Yang terlalu keras Nah, itu bisa menyebabkan polusi Baik udara maupun Untuk pendengaran bagi orang yang ada di sekitarnya Nah, dampak negatif yang ketiga adalah Dapat membuat orang semakin malas Kenapa? Contohnya tadi ketika kita mau pesan go food Kita hanya dari rumah Terus kita mau bayar SPP Juga bisa dari rumah tanpa antri ke bank Nah, artinya kita jadi malas bergerak Akhirnya kita jadi malas untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar Nah, itu adalah dampak positif dan negatif dari peran e-tech tadi Nah, kalau minggu kemarin kita sudah bahas tentang kegiatan ekonomi Kegiatan ekonomi ada tiga ya Ada produksi, distribusi, dan konsumsi Nah, apa peran e-tech dalam kegiatan ekonomi ini? Yang pertama, peran e-tech dalam kegiatan produksi adalah Dengan penggunaan mesin-mesin Mesin-mesin produksi, mesin-mesin untuk bahan baku Mesin pengepakan atau packing Nah, itu semuanya menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi Sehingga tenaga manusia menjadi berkurang Nah, berikutnya peran e-tech dalam kegiatan distribusi adalah Dalam hal penyaluran barang Contohnya, ketika kamu memesan sesuatu di aplikasi online Seperti Lazada Nah, dengan aplikasi tersebut Kita bisa melacak sampai di mana barang yang kita pesan Apakah sudah berada di aden Atau sudah berada di kurir Itu bisa kita lacak Nah, peran e-tech dalam kegiatan ekonomi yang ketiga Yaitu konsumsi itu sangat banyak ya Contohnya saja, kita pesan go food Sekarang bisa pesan sembako melalui handphone juga Nah, itulah materi kita hari ini kids Tentang peran e-tech dalam kegiatan ekonomi Saya berharap materi hari ini bisa dipahami dengan baik Oke kids Sampai ketemu minggu depan Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Rajin cuci tangan Menjaga jarak Dan gunakan masker ketika beraktifitas di luar rumah Be happy, be healthy Jangan lupa untuk menjaga kegiatan ekonomi yang ketiga